Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel KDDS Computer, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat nama di layar kunci HP Oppo nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari KDDS Computer oke buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kita langsung saja teman-teman kepada tutorialnya, kita buka menu setting yang ada di HP Oppo kemudian pilih menu personalization nah di bagian sini ya always on display nah disini teman-teman ya kalau kita matikan seperti ini maka dia tidak akan muncul, kalau kita hidupkan nah ini kita stop seperti ini nantinya dia akan muncul tulisan seperti ini teman-teman bagaimana cara membuatnya teman-teman ya kita kita buka dulu nah seperti ini kemudian kita pilih menu setting lagi nah selanjutnya teman-teman kita pilih menu personalization nah kemudian pilih always on display lagi nah kemudian disini ada banyak sekali menu nya ya teman-teman personalization ini nah disini ada custom pattern nah seperti ini modelnya kemudian disini ada text ya disini ini yang nantinya kita akan gunakan teman-teman dan kemudian disini ada text in image nah disini tinggal kita pilih gambarnya lalu kemudian portrait nah disini ya portrait nah disini juga pilih gambar kemudian disini ada emoji nah jadi bisa kita pilih ya nah kemudian disini ada system provided disini kalau kita mau gunakan yang ini tanggal digital kemudian disini juga ada jam analog kemudian disini ada image nah selanjutnya teman-teman kalau kita mau pakai nama aja jadi kita pilih yang text ini nah kemudian kita masukkan disini nah kemudian kita kasih nama nah seperti ini nah kemudian disini ada pilihan warna yang bisa anda gunakan ya sekarang ini selanjutnya disini ada text size kita atur-atur seperti ini bebas kemudian ini ada text white untuk ketebalan nah seperti ini nah selanjutnya disini ada legimen kiri tengah kanan rata kanan ya kemudian disini ada miring seperti ini rata kiri kemudian ini rata kanan center nah kemudian disini ada character spacing teman-teman ya kalau kita mau kasih jarak ya antar kata antar huruf nah disini juga ada line spacing kalau kita pakai dua baris ya nah selanjutnya kalau udah selesai ya teman-teman kita pilih yang center ini aja nah kemudian kita apply nah disini ada in use nah kalau misalkan ini tidak mau kita pakai kita bisa hapus ini teman-teman caranya dengan recent klik di bagian panas ini kemudian pilih klik ini dan klik edit disini kita pilih nah kemudian kita delete nah disini teman-teman ya sudah selanjutnya kita coba kita matikan sebentar lagi kita muncul nah ini seperti ini teman-teman ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh